Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab suci Al-Quran Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan perhatikan dan dengarkan penjelasan video berikut ya Sebelum kami menjelaskan iman kepada kitab suci Al-Quran, kami akan membahas apa pengertian dari iman itu sendiri Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin atau percaya Sedangkan kitab-kitab Allah berarti firman-firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada empat kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi Yaitu Taurat diturunkan kepada nabi Musa Zabur kepada nabi Daud Injil kepada nabi Isa Dan Al-Quran kepada nabi Muhammad Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama yaitu ajaran mengesahkan Allah Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat Seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 yang berbunyi Yang artinya Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya Dan menuju ke jalan yang lurus Selanjutnya Al-Quran Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf Wahyu yang pertama turun ialah Surah Al-Alak ayat 1-5 Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi Di Gua Hiroh ketika Nabi SAW sedang berhorwat Nah teman-teman, ternyata Al-Quran juga mempunyai nama lain loh Nama lain dari Al-Quran yang pertama ialah Al-Hudah Yang berarti Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia Yang kedua Al-Furqan Yang berarti Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk Selanjutnya Al-Shifah Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati Yang keempat Al-Zikr Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan Selanjutnya Al-Kitab Artinya Al-Quran adalah firman Allah SWT yang dibukukan Isi kandungan dari Al-Quran Adapun isi kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut A. Akidah atau keimanan B. Ibadah Baik ibadah mahdoh maupun gairu mahdoh C. Akhlak seorang hamba kepada khalik Kepada sesama manusia dan alam sekitarnya D. Mu'amalah Yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia E. Tarikh Yaitu cerita nabi dan rasul Orang-orang saleh dan orang-orang yang ingka F. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan Baiklah teman-teman Selesai sudah penjelasan tentang iman kepada kitab suci Al-Quran dari kelompok kami Apabila ada salah kata kami mohon maaf Kepada Allah kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!